Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Hai mudah-mudahan kalian semua di rumah saya selalu ya baik saya mempercepat aja kali ini kita masuk pembelajaran kita ya di tema 6 merawat hewan dan tumbuhan ya di mana kita kita akan bisa buka buku digital juga atau sebelumnya menyimak materi yang Pak guru berikan ya Hai tema subtema satu hewan di sekitarku pembelajaran yang kelima sebentar pembelajaran kelima eh oke ya ini dia menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan jadi kamu bisa bikin puisi ya puisi di sini kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu misalkan temanya tentang memelihara hewan ya berarti kamu bikin puisi dengan kata-kata yang menuju ke arah pemelihara hewan ya kemudian ditelanjutkan agar lebih menarik kamu bisa menulis puisi menggunakan huruf sambung atau huruf tegak bersambung saat baca puisi diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepatnya jadi lafal ya dari lafal ini jelas kalau kamu bahasa kamu belum bisa kurang jelas misalkan saat membaca itu lafal kurang jelas gunakan lapangan jelas ya tinggi redahnya tonasinya sudah baru dapat ya dengan suara yang tepat oke lanjut ya menjelaskan akibat tidak mematuhi aturan di sekolah ya sekolah itu semua sekolah punya aturan ya aturan itu harus kita patuhi ya kalau tidak ada aturan apa yang terjadi kalau kita lihat di contoh kecil di jalan raya tidak ada lampu merah apa yang terjadi bakal bisa tabrakan ya jadi ada aturan kalau merah berhenti kalau kuning siap-siap kalau hijau jalan makanya disini aturan ini harus kita patuhi supaya kita semua selamat gitu ya oke aturan dibuat agar semua kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan tertib tidak mematuhi aturan dapat merugikan diri sendiri kita yang rugi coba contoh di lampu merah Adila di jalan raya lampunya merah kita jalan saja karena kita mau seenak kita ya kita ya tabrakan ya jadi merugikan kita sendiri dan selain itu juga merugikan orang-orang lain ya Hai perhatikan contoh berikut hari ini Jonas datang terlambat ya bangun ke siangan karena semalam nonton TV hingga larut malam karena terlambat jonas tidak mengikuti pelajaran matematika jonas tidak mematuhi aturan datang tepat waktu akibatnya jonas tidak mengikuti pelajaran matematika ini kan merugikan ya Hai Oke kita masuk ke pembelajaran dan powerpoint yang lain ya Oke ini powerpoint yang lain sebentar dari pembelajaran ke ini ya kelima Ayo kita lihat disini ada mat pembelajaran kelima ayo membaca ya membaca puisi bertema hewan disini ada ikan mas ya ikan mas ini tulisannya huruf tegak bersambung ya warnamu indah berkilau kuning kemerah merahan berenang di air kolam yang jernih ke sana kemari lincah sekali saat pagi datang saat kutebarkan makanan kau melompat-lompat kegirangan bersama teman-temanmu kau menikmati makanan yang kuberikan ya contoh ya kalian tentunya lebih bagus lagi baca puisinya dan kalian bisa berlatih di depan kaca ekspresinya jadinya dapet ya Hai Ayo lakukan membuat tata tertib dan menerapkannya sehari-hari Hai nama anaknya rasti tata tertib rasti misalkan satu bangun pagi segera sholat jamaah ya ini bangunnya pagi nih ya sholat berjamaah kedua memberi makan ikan ketiga menyapu halaman depan keempat menyiapkan pakaian untuk sekolah kelima memastikan semua buku pelajaran sudah masuk tas dia sudah punya jadwal untuk rasti ya di rumah ada tata tertib yang harus ditaati di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati di kelas juga ada tata tertib tata tertib akan membuat kegiatan menjadi teratur ya hai 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 oke Hai mempraktikan variasi gerak berjalan lakukan gerak berjalanmu mengikuti pola irama dengan bimbingan gurumu Hai jangan lupa pemanasan dulu sebelum melakukan agar tidak cedera aktivitas berjalan harus dilakukan dengan benar beberapa hal yang harus dilakukan saat melakukan aktivitas berjalan yang baik dan benar adalah sebagai berikut satu melakukan pemanasan dua waktunya tidak dibatasi tiga berjalan tidak terlalu lambat empat posisi badan tegak menghadapnya ke depan lima mengayunkan tangan depan ke belakang ke depan belakang ya nah menggunakan pakaian yang nyaman oke ini udah ya kita coba masuk ke buku tema ya sama-sama pembelajaran kelima silahkan buka buku tema baik yang buku teks aslinya yang cetak ataupun buku digitalnya buka alaman 31 kelinciku oke di sini ada lagu mungkin ya kita coba sebentar kita coba nyanyi dulu ya coba nyanyi kelinciku 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 kau manis sekali melompat dan kemari sepanjang hari aku ingin menemani aku ingin menemani sepulang-sepulang bersamamu lagi menari-nari kelinciku 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 kau manis sekali melompat dan kemari sepanjang hari Misalnya aku ingin menemani sepulang-sepulang bersamamu lagi menari-nari kelinciku kelinciku sepulang Oke cukup ya Kita lanjutkan pelajaran kita Yang berikutnya ya Oke disini diminta baca teks puisi Yang telah dibuat Lani Kelinciku Aku mempunyai dua kelinci Aku senang bermain bersama Kelinci Kelinciku lincah melompat-lompat Aku pun melompat bersama kelinciku Nah ini kurang lebih Kalian bisa baca lagu teks kelinci tersebut Dengan ekspresi tonasi lafal yang lebih baik dari Pak Guru ya Yang jelas bacanya harus lafalnya harus dapat ya Tonasi tinggi rendahnya juga harus bisa ya Tulis puisi Lani dengan huruf tegak bersambung Ini ya nanti kalian tulis ya Nah ini Ini baca lagi ya kita baca ya Bacalah teks di bawah ini Yuk kita baca Lani anak yang rajin Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada Guru Lani mengikuti pelajaran dengan tertib Misalnya Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan Ketika berolahraga Lani mengenakan pakaian olahraga Lani mengikuti petunjuk guru Ceritakan pengalamanmu Tuliskan ceritamu pada kotak yang tersedia dengan menggunakan huruf tegak bersambung 1. Cerita pengalaman melaksanakan tata tertib ketika mengikuti pelajaran olahraga Ini pakai huruf persambung Tapi yang jelas Kalau kalian diminta Bikin pengalaman Kalian boleh Kalau tidak ada pengalaman Yang kalian ingat Kalian boleh menggunakan Karangan yang kalian Menurut imajinasi kalian sendiri ya Tapi kalau masih ingat Pengalaman waktu-waktu di sekolah Kalian olahraga Ikut tata tertibnya Kalian ya kalian Bagus ya Masih ingat ingatannya Misalkan begini ya Pengalamanku Saya kasih diru aja Kita buat Pengalamanku Aku besar ya Sewaktu Mengikuti pelajaran olahraga Selalu 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 Mengikuti Aturan Yang diberikan Aturan yang diberikan Seperti Seperti Memakai baju Olahraga Komak Membawa Air minum Komak Misalkan Tidak menindalkan Jam 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 Olahraga Saat Berlangsung Dan lain-lainnya Boleh ditambahkan ya Ini hanya contoh Kalian bisa Buat Berbeda dengan Yang pak guru contohkan Tapi kalian Di sini Sesuai dengan Imajinasi Karangan Kreativitas Kalian masing-masing Ya Baik Yang kedua Di sini ya Ceritakan pengalaman Melanggar tata tertib Ketika Mengikuti pelajaran Olahraga Nah Misalkan Kalian Pernah Ikut Olahraga Pernah ya Tentunya Pernah Di sekolah Tiba-tiba Melanggar tata tertib Itu Coba Pengalamanku Saat Mengikuti Olahraga Di sekolah Waktu Itu Saya Lupa Membawa Baju Olahraga Komak Sehingga Saya Merasa Malu Ya Minder Malu Sama ya Malu Saat Saya Memakai Baju Putih Seragam Putih Baju Putih Putih Sendirian Akhirnya Saya pun Mendapat Teguran Dari Dapat Teguran Dari Pak Buru Buru Ya Saya Berjanji Tidak Akan Memulanginya Lagi Kembali Contoh Dan seterusnya Kamu Juga Boleh Membuat Jawaban Yang Menurut Pengalaman Kamu Sendiri Boleh Juga Kamu Membuat Jawaban Pengalaman Tidak Ada Tapi Kamu Pengen Buat Sebuah Karya Menurut Kamu Kalau Melanggar Akan Kayak Begini Misalkan Malu Entah Celaka Namanya Olahraga Misalkan Kita Olahraga Kata Pak Gurunya Misalkan Oh iya Sebaiknya Kamu Melakuan Seperti Ini Tapi Kamu Berbeda Akhirnya Celaka Misalkan Itu ya Oke Kita lanjutkan Lagi Amatila Edo Dan Teman Teman Sedang Berolahraga Mereka Berjalan Mengikuti Ketukan Mereka Berjalan Di Ringnya Musik Satu Dua Tiga Empat Ini Edo Ya Oke Lakukan Gerakan Berjalan Secara Teratur Sesuai Ketukan Lakukan Gerakan Berjalan Sambil Mengayunkan Lengan Sesuai Ketukan Lakukan Dibawa Bimbingan Gurumu Oke Oke Baik Oke Baik Habis Ya Baik Materi Hari Ini Sepertinya Sudah Selesai Ya Saya Coba Pengen Tambahkan Sedikit Tentang Timbangan Ya Timbangan Sebentar Saya Cari Dulu Buku Yang Sudah Pernah Saya Simpan Ya Saya Pernah Nyimpan Di Folder Tema Satu Coba 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 Disini Menggunakan Huruf Kapital Huruf Besar Huruf Kapital Huruf Besar Digunakan Pada Satu Awal Kalimat Jadi Kalau Lihat Contohnya Kucingku Sangat Lucu Di Bulat Ini Harus Huruf Besar Huruf K Besar Karena Terletak Di Awal Kalimat Pertama Kali Harus Selalu Besar Ini Besar Kemudian Disini Ada Kalimat Seperti Kucingku Sangat Lucu Disini Huruf Tegak Bersambung K Disini Huruf Besar Baik Lanjutkan Yang kedua Huruf Besar Lagi Nama Orang Contoh Udin Dan Edo Melihat Kelinci Di Kandang U Disini Huruf Besar E Disini Juga Huruf Besar Jadi Udin Dan Edo Nah Ini Huruf Besar Dalam Huruf Sambung Seperti Contohnya Melihat Kelinci Di Kandang Yang Ketiga Menggunakan Huruf Besar Nama Hari Atau Bulan Nama Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Itu Pasti Huruf Besar Kemudian Nama Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agus September Oktober November Desember Itu Pasti Huruf Besar Contohnya Gini Seluruh Siswa Ini Sebesar Mengikuti Upacara Bendera Pada 17 Ag Ini Dilingkari Berarti A nya Huruf Besar Bulan Agustus Ini Huruf Sambungan Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Seluruh Siswa Mengikuti Upacara Bendera Pada 17 Agustus Nah Huruf Agustus Huruf A nya Huruf Kapital Karena Merupakan Nama Bulan Nah Disini Ada Lagi Beberapa Kata Yang Menggunakan Huruf Kapital Ada Di Awal Selain Huruf Pertama Kedua Nama Orang Ketiga Nama Hari Atau Bulan Yang Keempat Ini Nama Agama Islam I Besar Kristen K Besar Katolik K Besar Buddha K Besar Hindu K Besar Konhucu K Besar Jadi Nama Agama Huruf Besar Nomor Lima Nama Kitab Suci Misalkan Al-Quran A Besar Q Besar Al-Kitab A Besar Tripitaka T Besar W W Besar Shisoo W Besar Buddha Tripitaka Kitab Suci Hindu W W K Konhucu Kitab Suci Shisoo W Besar Selain Itu Nama Negara Harus Lu Besar Indonesia I Besar Malaysia M Besar Singapura S Besar Vietnam V Besar V Ya 7 Nama Kota Jakarta J Besar Bogor B Besar Sukabumi S Besar Medan M Besar Makassar M Besar Samarinda S Besar Kemudian Nama Suku Bangsa Sunda S Besar Jawa J Besar Minang M Besar Dayak D Besar Bugis B Besar Dhani D Besar Nah ini yang harus kamu hafalkan ya tadi Sini ada baca puisi lagi ya Mari kita baca puisi berikut Ya Pusi Kucingku Oke Ya Sekalian baca puisi tadi sudah saya jelaskan Ya sudah saya contohkan Kali ini saya akan melihat huruf kapitalnya aja Di sini Sabtu S Besar ya Pusi Ini huruf awal semua besar ya Pusi Bulunya Awalnya Kuingatnya semua Besar ya Oke Di sini Dapat kalian menemukan huruf kapital Dapat Ya Ada di awal semua Sama nama Tadi nama Apa Hari Ya Sabtu S Besar Oke Kita lanjutkan lagi Sebentar Nah kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai tata tertib peraturan ya Peraturan sekolah disebut tata tertib sekolah Tata tertib sekolah harus dipatuhi oleh semua warga di sekolah Semua warga di sekolah yaitu siswa, guru, dan tenaga kependidikan T.U. T.U. ya Semuanya ya harus mematuhi Tata tertib sekolah tidak boleh dilanggar Tata tertib sekolah antara lain Satu Siswa hadir tepat waktu Dua Berseragam sesuai ketentuan sekolah Nah makanya Kalau bisa ya di rumah Kalau memang kalian ada baju seragam Silahkan kalian pakai untuk belajar di rumah agar terlihat kalian tuh sebetulnya memang semangat pelajar dan kalian niat belajar Pakailah pakaian sekolah ya Di jam sekolah Tiga Siswa dilarang memakai perhiasan berlebihan Empat Siswa dilarang membawa benda-benda yang tak layak ke sekolah Seperti rokok, benda tajam, narkoba, dan sejenisnya Lima Siswa harus menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah Ya jangan lupa tuh Jangan buang sampah Makanya ya Buang sampah Berarti kalian sudah melanggar tata tertib sekolah Mengukur berat benda Alat pengukur berat adalah timbangan Timbangan banyak jenisnya Ada timbangan bayi Kemudian ada timbangan kodok Timbangan dacin Timbangan pasar Nama lainnya Kemudian ada timbangan berat badan Kemudian ada timbangan elektrik digital Timbangan buah Ada timbangan kue Dan ada timbangan beras Masing-masing timbangan mempunyai fungsi yang berbeda Ada timbangan bayi untuk mengukur berat bayi Timbangan kodok atau timbangan pasar Ada juga neraca untuk mengukur berat emas Pada timbangan ada satuan berat Pada timbangan ada satuan berat Satuan berat yaitu kilogram atau kg Ons dan gram Satu kilogram itu sama dengan 10 ons Satu kilogram sama dengan seribu gram Baik sini Ada lagu burung kakak tua Dicari panjang pendeknya Coba kita coba cari lagunya di internet Lagu burung kakak tua Halo Halo Bagi dengan aku Kipo Selanjutnya Kipo akan Kampingan penyanyi Kampang tua Dengan Kirama Tidak berangkat Kipo menggunakan alat berangkat Kipo menggunakan alat berangkat Kipo alat musik Ngarakas Dan tombolin Kita yang sama-sama yuk Yang semangat ya Tidak berangkat Tidak berangkat Tidak berangkat Lapat tua Oke Sebentar Tadi Portcoinnya disini Sebentar Sebenarnya Ada Oke Ini dia Kalau yang titik pendek Burung Ini panjang Titik pendek Yang panjang Garis biru Jadi ini adalah Contoh Memberikan tanda panjang pendek bunyi lagu pada burung kakak tua Titik panjang Burung kakak tua hingga di jendela Nenek sudah tua giginya tinggal dua Tek dum, tek dum, tek dum, ta la la Tek dum, tek dum, tek dum, la 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 Tek dum, tek dum, tek dum, la 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 Burung kakak tua Oke lanjut lagi materi berikutnya Gerakan berjalan Gerakan berjalan atau gerakan melangkah adalah gerakan memindahkan tubuh dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian sebagai alat utamanya Oke baik saya lihat dulu jamnya Oke saya rasa cukup ya materi hari ini Nanti kita lanjutkan besok Sekali lagi pak guru mohon maaf Apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang tepat atau salah Atau materi disajikan masih banyak keurangan Akhir kata pak guru ucapkan Alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Aila Anta Astagfirullahalai Topik walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat jumpa Selamat menikmati